Kalau sudah bangun rumah lagi berarti Bapak benar-benar sudah berkomitmen untuk bertahan hidup di lahan ini Pak Ya seperti kata saya tahun lalu, dimanapun kita tinggal itu saya pikir sama saja Tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita Baik Menurut saya sendiri kalau untuk ke sawit ini saya tidak melirik kalau di sini Yang pertama di sini itu transportasinya susah sawit itu Ya kalau untuk saat ini mungkin harga sawit itu sampai Rp3.000 mungkin Tapi begitu harga sawit itu anjlok, kita itu bisa menjerit nanti di sawit itu Sudahlah transportasinya kita itu mahal sampai ke tambangan sana Nah belum nanti ongkos panen, perawatan, pupuk, itu nanti saya rasa tidak ketemu Cara antara SP9 untuk sekolah SMP itu kalau ke Salang Ketol itu memang jauh Gendalanya ya itu tadi karena perjalanan ke Salang Ketol itu yang paling efektif itu memang naik ke tinting Baik hujan maupun kondisi panas itu naik ke tinting lebih enak lah Lebih dekat juga Terus kemudian proyek selanjutnya ini soal jembatan dan Pak Hayudi sebagai salah satu ketua RT Di sini sangat mengapresiasi dan semoga mungkin di bulan Januari kita sudah bisa memulai seperti itu Insya Allah mudah-mudahan Survivor Survivor dimana pun Anda berada Kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor Dan kali ini kami kembali meliput dari lokasi transmigrasi SP9 Dan di lokasi ini, di rumah ini saya pernah meliput dan kali ini saya datang lagi Karena ada banyak hal yang baru yang bisa kita simak dari lahan milik Bapak yang akan saya liput ini Beliau adalah Bapak Agus Wahyudi Beliau beberapa waktu yang lalu atau tepatnya satu tahun yang lalu saya sempat liput Karena dulu masih rumahnya yang ini Sekarang sudah punya rumah yang baru Artinya sudah cukup banyak perkembangan di lahan beliau Assalamualaikum Assalamualaikum Bersama Pak Agus Wahyudi Bagaimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ini akhirnya saya bisa melihat rumah barunya Alhamdulillah Tidak banyak yang punya Yang akhirnya bisa punya rumah baru Pak Atau bisa meng-upgrade rumah di sini Pak? Meskipun tidak banyak tapi ada Tergantung mereka punya kemauan atau tidak Nah itu tadi kembali ke pribadi masing-masing Oke baik Sobat Survivor Jadi rumah ini terlihat sangat padat Namun kita perlu pahami bahwa di sini adalah material kasih board ya Pak ya? Iya kasih board Kasih board dan juga untuk atapnya atap apa ini Pak? Sepandek Sepandek ya? Sepandek Yang kedua itu kita irit biaya Yang jelas itu Kalau material itu sebenarnya banyak Cuma kita yang jelas irit biaya aja Apa yang membuat Bapak berkeputusan Wah bagus-bagus bangun rumah yang baru aja Pak Dan tidak menempati rumah yang lama Seperti apa itu Pak? Karena rumah yang lama saya itu perlu renovasi Terus biayanya mungkin kalau renovasi itu kurang lebih aja Dengan bangun yang baru Dan akhirnya Bapak bangun yang baru Bangun yang baru Lebih luas Lebih nyaman Lebih nyaman Terus Yang jelas Untuk anak-anak itu Lebar gitu aja tempatnya Pokoknya ya luas itu tadi ya Untuk itu kami memutuskan untuk bikin rumah baru Kalau kita mau bangun yang sana Itu biayanya ya kurang lebih lah Kurang lebih ya Kurang lebih aja Baik Wah ini Tapi tetap ya menggunakan Panel tenaga surya Pak ya Tetap Karena masih saat ini hingga saat ini belum ada Pak ya Sampai saat ini memang Listrik itu di Tanjung Buka Khususnya itu memang belum ada Apalagi Pak selain Dari satu tahun kita Kemudian bertemu lagi Apa saja yang sudah berkembang di lahan Pak Wahyudi ini? Kalau untuk di lahan sih Sama aja seperti tahun-tahun lalu Kita ya tanam jagung Kita tanam sayuran Kita tanam padi Jadi ke belakang ini tanaman-tanaman itu semua Pak? Kalau ke belakang ini belum Rencananya padi Tapi baru kita bersihkan aja Saya jadi ingat Pak Mohon maaf saya potong Kemarin Lahan Bapak ini cukup Susah untuk ditanami tanaman-tanaman Holtikultura itu Pak ya? Karena pasangnya cukup tinggi Karena pasangnya cukup tinggi memang Jadi Bapak pinjam pakai lahan kah? Atau Bapak beli lahan lagi? Pinjam Pinjam Beli lahan orang Jadi tanaman Holtikultura tadi ya? Seperti jagung Ya ada jagung Ada timun Ada sayuran Banyak di sana Salah satu yang saya kagumi dari Pak Wahyudi ini adalah Kreatifitasnya ya Jadi tidak mau menyerah dengan keadaan Karena ada yang pasrah tuh Pak Akhirnya pulang Karena begini Menurut saya pasrah itulah bukanlah jalan terbaik Karena kita manusia ini diharuskan untuk terus berusaha Jangan menyerah Jangan menyerah selagi kita itu mampu Luar biasa Pak Wahyudi Agus Pak Agus Wahyudi Beliau dari Pacitan Dari desa mana kemarin Pak? Bolo Singo Bolo Singo Kecamatan Kecamatan Pacitan Kabupaten juga Pacitan Oh gitu Berarti di ibu kotanya berarti Bapak ya? Bukan di ibu kotanya Sebenarnya sudah di pinggiran sih Boleh kita lihat sampai ke belakang Pak? Silahkan Oke Jadi ini sudah ada TV Pak ya? Ya Boleh kita lihat ke belakang Ada ibu lagi di belakang nih kayaknya nih Oh Baik jadi ini Ini ada Usaha Keripiknya Pak ya? Keripik Ini dijual kah? Atau untuk Untuk ini aja Pak? Untuk konsumsi sendiri aja Untuk konsumsi Tadi saya sempat coba Dan saya melihat ada peluang usaha itu Pak Ya sebenarnya peluang usaha itu banyak Di sini tuh Cuma ya itu tadi Kita terbentur di pemasaran Di pemasarannya Jadi akan sangat senang Bila mana ada pihak yang membantu di pemasarannya Pak ya? Sebenarnya iya Nanti kita bikin keripik Asian Survivor kalau begitu Mudah-mudahan Baik Baik Jadi kita sudah lihat di belakang Memang jauh lebih nyaman sekarang Bapak tinggal Terus juga Saya bisa merasakan Lebih Kita lebih bernafas agak lebih legah gitu ya Karena tidak rasa panas lagi gitu Pak ya Jadi memang kalau sudah bangun rumah lagi Berarti Bapak benar-benar sudah berkomitmen untuk bertahan hidup di lahan ini Pak Ya seperti kata saya tahun lalu Dimanapun kita tinggal itu Saya pikir sama saja Tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita Baik Luar biasa Jadi ada yang mau ditambahkan lagi? Karena yang namanya Kita kurang itu manusia itu selalu kurang Apapun yang sudah kita punya Apapun yang sudah kita miliki itu pasti kurang Tergantung bagaimana kita mensyukurnya Itu saja Baik Jadi Pak Agus Wahyudini juga adalah Selain warga juga seorang RT ya Ya Sampai sekarang ini menjabat Dan ada kabar baik ini Pak Saya harus sampaikan ke Bapak Jadi mungkin juga khususnya warga SP9 yang juga mendapatkan lahan 2 ya Ini bahwa dalam waktu dekat ini Kita sudah mulai pembangunan jembatan yang menghubungkan lahan 2 seperti itu Jadi kemarin sempat ada kabar baik sebenarnya itu dari negara lain Tapi pada akhirnya entah seperti apa pengurusannya sehingga tidak bisa terwujud Lalu kemudian kita bisa mendapatkan kesempatan lagi Dan kebetulan ini yang membantu kita atau mensupport kita Ini dari warga Tanjung Selor Jadi menitipkan sejumlah dana buat kita untuk membeli material ulin Untuk membangun jembatan Harapannya nanti untuk lalu lintas warga menuju ke lahan keduanya Karena sampai saat ini untuk lahan kedua Bapak ini masih belum diolah Pak ya Belum, belum sama sekali Untuk semua warga SP9 kah atau bagaimana? Untuk semua warga SP9 Belum ada yang mengolah lahan? Belum ada Karena posisi lahan keduanya itu ada di memang di seberang itu ya? Di seberang Semuanya? Di seberang sumi, semuanya Oh gitu Gimana tangkapan Bapak setelah ada support seperti ini? Kalau menurut saya itu suatu support yang sangat baik sekali Dan saya ucapkan terima kasih atas bantuannya untuk masyarakat SP9 Terutama berhubung dengan jembatan Nah itu nanti saya juga berharap kepada teman-teman yang ada di SP9 Yang mempunyai lahan yang sudah dibangun jembatan nanti Saya harapkan itu untuk menggarap lahannya Supaya SP9 itu lebih maju lagi Pertanian yang ada di wilayah SP9 itu lebih beragam Bukan hanya sebatas padi dan horticulture saja Tapi nanti mungkin ke tanaman keras yang lain mungkin bisa kita tanam di lahan duanya Sehingga ada pendapatan jangka panjang sekaligus juga jangka pendek Kira-kira di lahan duanya Bapak tertarik selain horticulture apa Pak? Tanaman jangka panjang yang Bapak sudah pikirkan Kalau yang ada di pikiran saya itu Antara jeruk dan kelapa Itu saja Kalau saya yang nomor 2 tadi itu Pak? Nah itu Karena memang Menurut saya sih ini Itu antara kelapa dan jeruk itu Kalau di bulungan ini Harganya itu sangat ini Sangat apa namanya ya? Menjanjikan Sangat menjanjikan Karena disini itu harga kelapa Itu rata-rata Rp3.000 sampai Rp3.500 Bahkan kalau yang masih muda itu sampai Rp5.000 itu dari petani Dan Bapak juga bisa meningkatkan nilai jualnya Kalau Bapak bikin minyak goreng Minyak goreng dari kelapa Karena nilainya lebih mahal daripada minyak sawit Pak ya Kasiatnya juga bagus Baik Pak Jadi Sebenarnya untuk SP9 ini Saya harus sampaikan karena Bapak adalah seorang ketua RT yang juga Mengayomi warga juga Jadi sebenarnya Kita berpikir bahwa setelah Musola yang sempat kita bangun itu Mungkin proyeknya ini sudah selesai Setelah itu mungkin kita ke SP-SP lain Ternyata Apa namanya? Tuhan berkelendak lain lah gitu ya Ternyata Rizky terus mengalir untuk warga SP9 ini Nanti juga di RT lainnya juga Dapat fasilitas perahu Untuk bisa mengantarkan anak-anak ke sekolah Karena cukup jauh Pak ya Kalau ada di SP9 ini ya Kalau Cara antara SP9 untuk sekolah SMP itu Kalau ke Salang Keto itu memang jauh Gendalanya ya itu tadi Karena perjalanan ke Salang Keto itu Yang paling efektif itu memang naik ke tinting Baik hujan maupun kondisi panas itu naik ke tinting Lebih enak lah Lebih dekat juga Ketimbang lewat darat Terus kemudian Projek selanjutnya ini soal jembatan Dan Pak Hayudi sebagai salah satu ketua RT Di sini sangat mengapresiasi Dan Semoga Mungkin di bulan Januari kita sudah bisa Memulai seperti itu Insya Allah Mudah-mudahan Total berapa warga yang punya lahan dua disitu? Di sana itu sekitar lima puluhan warga mungkin Sekitar lima puluhan hektare Kalau Pastinya saya tidak ini Tidak Hapal betul Tapi kurang lebih lima puluhan kakak mungkin ada yang di sana itu Kurang lebih lah Dan kendala untuk mengelola saat ini adalah jembatan Syukurlah kalau kemudian bisa bermanfaat Tentu kita senang Karena Filosofinya jembatan itu menghubungkan gitu ya Daripada membangun tembok pemisah Lebih baik membangun Jembatan Mantap juga Oke Jadi ini kembali lahan-lahan Pak Wahyudi Ini saya senang melihat Kenapa sih Pak dibuat jaring-jaring seperti ini Boleh dikasih Ini fungsinya ayam supaya tidak masuk gitu aja Berarti sama dengan disini kemarin Pak ya Iya Sama Seperti yang Sebelah Jadi ini adalah lahan ya Sobat Survivor Jadi rumahnya Pak Wahyudi Sempat kita wawancara disini kemarin Pak ya Iya Nah disini sempat kita berdiri di bawah sini kemarin Sempat naik-naik Iya disini Berapa ekor Pak Bapak pelihara ayam? Ini tidak banyak Ini tinggal puluhan ekor aja Karena memang kita itu kesulitan dipakan kemarin habis kita jual Untuk ayam Gitu Baik Usaha Bapak selain perkebunan Tanaman horticultura Ada nggak yang mau dikembangkan ke depan? Kalau untuk ke depan itu Sebenarnya saya itu fokus di pertanian sebenarnya Karena memang tani itu sudah menjadi hobi saya Jadi ya Kalau untuk ternak ini ya untuk sampingan aja lah Kayak ayam, bebek, entok Itu untuk sampingan aja Sempat bertanya tadi terkait kebutuhan sapi Pengen rasanya kerjasama kata Bapak gitu Kalau untuk sapi itu memang ya Yang pertama kita itu Kalau untuk hasil dari sapinya itu sendiri sih Saya tidak begitu berharap Yang jelas saya itu berharapnya dari kotorannya malah Karena kotoran sapi ini untuk pupuk kandang itu Di sini itu tanah memang sangat membutuhkan Karena kalau tanah itu sering kita olah Sering kita pupuk pakai pupuk kimia Tanpa kita perbarui dengan pupuk ini apa namanya Kompos Lama-lama tanah akan rusak juga Jadi itulah Selama di sini 8 tahun itu Tanah itu kita olah terus menerus Terus kita pakai pupuk kimia selama 8 tahun Nah itu kita sudah harus perbarui lagi Untuk meningkatkan keseluruhan tanah itu kembali Kalau misalnya nih Pak Ini kan ada juga informasi yang saya dapat Bahwa memang banyak sekali warga-warga transmigrasi Tanjung Buka ini Yang belum memaksimalkan lahan keduanya gitu Karena kesulitan di Apa namanya Tanggulnya Karena air pasang surut masuk gitu Kalau misalnya nih Misalnya saja Kemudian diperbolehkan perkebunan sawit Untuk mandiri Petani mandiri Maksudnya setiap petani bisa mengelolanya Kalau menurut Bapak bagaimana Tertarik juga kah Atau tetap memilih tanaman-tanaman Yang Bapak sebutkan tadi Seperti jeruk atau kelapa Kalau menurut saya sendiri Kalau untuk ke sawit ini Saya tidak melirik Kalau di sini Yang pertama Di sini itu transportasinya susah Sawit itu Ya kalau untuk saat ini Mungkin harga sawit itu Sampai 3 ribu mungkin Tapi Begitu harga sawit itu Anjlok Kita itu bisa menjerit Nanti di sawit itu Sudahlah transportasinya Kita itu mahal Sampai ketambangan sana Nah belum nanti Ongkos panen Perawatan Pupuk Itu nanti Saya rasa tidak ketemu Kalau kita hitung-hitung Iya tidak Sementara tidak ada alternatif lain Di hasil panen Yang maksudnya seperti ini Pak Kalau kelapa Misalnya turun harganya Kita mulai memikirkan Buat minyak kelapa sendiri Terus jeruk kita bisa bikin Apa Jual sendiri ke pasar Sawit mau jual kemana Kalau tidak lewat Itu pemikiran saya Karena begini Baik 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 Mungkin saya itu Merantau bukan hanya Di daerah Kalimantan Di daerah Sumatera Saya juga lama Memang Begitu harga sawit ini Naik Masyarakat ini mulai goyang Mulai memikirkan Menalam sawit Tapi begitu mereka nanti panen Belum tentu harga segitu Wah benar biasa Jadi pola pikir Pak Agus Wahyu ini Ini saya sangat suka Cuma mungkin Kedepan Apa namanya Saya sangat berharap Pak Wahyu juga bisa Pak Agus Wahyu juga bisa Terus menyemangati warga disana Disini Disini sehingga Tidak ada lagi Lahan-lahan bongkor Seperti sebelah sana Entah mungkin dipikirkan Tanaman apa yang bisa tumbuh Gitu Pak ya Karena Apa Entah itu mungkin Bapak Sendiri yang mungkin tertarik Untuk juga pinjam pakai Mulahannya Sehingga Kelihatan lebih rame Gitu Pak ya Kalau sekarang kan masih Mohon maaf Kelihatan suram Pak Karena banyak yang ditinggali warganya Betul Karena itulah Kendala disini itu satu Memang penghasilan Yang kedua Itulah hanya ya Pasang surut seperti ini Sehingga Masyarakat yang Tadinya itu Pola pikirnya itu Kepinginnya masih Kesana sini Akhirnya mereka ya goyang Tinggalkan Rumahnya pulang Ya sebenarnya Rumah-rumah yang ditinggal Seperti ini Ada juga yang tidak dijual Hanya ditinggalkan Begitu saja mereka Iya Baik Jadi Satu lagi nih Pak Yang saya selalu pikirkan Pak Terkait Ada Produk pasca panen Yang nanti bisa kita Bisa Bantu pasarkan Nah salah satunya Keripik tadi ya Kita sempat ngobrol-ngobrol Sebelum shooting ini Sebelum pengambilan gambar Yaitu terkait Keripik pisang Nah ini kebetulan memang Kebutuhan Apa namanya Pisang Apa namanya Produksi pisang Di lokasi trans Ini khususnya di SP9 Cukup tinggi ya Pak Ya Sebenarnya produksi pisang itu Cukup tinggi Banyak sekali Bahkan disini itu Bisa dibilang Kalau yang namanya pisang itu Ada yang sampai Tidak laku dijual Disini itu Padahal sebenarnya Kalau kita olah Bisa menjadi Panganan yang punya Nilai jual yang tinggi Tergantung bagaimana Pemasarannya lagi nanti Pak Kembali lagi Ke pemasaran itu tadi Sebenarnya kalau memang ada Yang memasarkan Sebenarnya Tidak ada yang namanya Bahan makanan itu Yang kita buang itu Tidak ada sebenarnya Betul Baik Pak Jadi mungkin ke depan Kita memikirkan Bersama Pak Agus Wahyudi Ini Apa Produk Pasca panen Olahan dari pisang tanduk Nanti Pak ya Jadi kita memikirkan Kita memang Masih terus melihat Formulanya seperti apa Terutama Pemasarannya Tapi kalau kita Nggak coba dulu Kita nggak mulai dulu Ya gini-gini aja gitu loh Kita sudah lihat Tantangannya terlebih dahulu Ya nggak jalan-jalan gitu Jadi mungkin nanti Apalagi Bapak nih Sempat produksi Enak loh tadi Pak Ternyak banget Ya sebenarnya Kalau produksi seperti itu Istri saya itu Untuk makan anak aja Sebenarnya Daripada jajan Yang nggak karuan Itu kan makanan Yang mengandung kimia Itu Apa yang ada Diolah Sama istri saya Untuk Ya jajan anak Tetap jajan anak itu Nggak bisa sekarang Anak itu Tidak jajannya Tidak bisa Tapi paling tidak Akan mengurangi Mengurangi Betul-betul Jadi belum pernah dicoba Untuk dijual sendiri Pak Belum Minimal di warung-warung Belum Baik Pak Nanti kita coba buat Apa namanya Kemasannya Dengan mereknya Kemudian kita Coba-coba Pasarkan Dan semoga Ini menjadi Jalan riski Buat Pak Agus Karena memang Yang kita pikirkan sekarang Adalah Solusi Pak Kita ke lokasi transmigrasi Kita mikirkan Apa masalahnya Apa solusinya Ya walaupun memang kita Mohon maaf Tidak bisa terlalu banyak Meminta ke Pemerintah Tapi dengan Upaya kita Memvideokan Dan mensupport Semaksimal mungkin Warga-warga yang kita Temui itu bisa menjadi Jadi Apa namanya Peluang kita Untuk bisa Mengembangkan lokasi-lokasi Trans yang dimana kita tinggal Bukan begitu Pak ya Ya Oke Pak Mungkin sedikit nih Pak Bapak selalu mengikuti Youtube Asian Survivor Insya Allah Kalau saya pas nganggur-nganggur itu Saya nonton Youtube Apa kesan Bapak melihat Makin banyak juga Warga Banyak juga yang Sudah Menghadirkan konten-konten Terkait Keberadaan Masyarakat transmigrasi Yang ada disini Terutama kegiatan-kegiatan Bertaninya Kalau menurut saya sih Youtube Asian Anu apa nih Asian Survivor Survivor ini Itu menginspirasi Kepada kita petani Jadi kita bisa melihat Petani yang sana itu Kayak mana sih Petani yang Disana itu Kayak mana Kita bisa membandingkan Kita bisa Apa namanya Bisa sebagai Contoh lah Yang disana itu Nanam ini Berhasil itu Caranya gimana Terus Di pemukiman sana itu Warganya ada berapa Kita bisa tahu dari situ Itu Jadi Kalau menurut saya Asian Survivor ini Menginspirasi Kepada kita Para petani-petani Transmigrasi Khususnya Yang ada di Kalimantan Utara Ini mudah-mudahan Asian Survivor ini Bisa langgeng terus Bisa Apa namanya Mengaput Setiap Videonya Yang bisa kita tonton Setiap saat Meskipun kita Tidak bisa Jalan ke sana-sana Dengan adanya Youtube ini Dari channel Asian Survivor ini Nanti Kita bisa tahu Seperti apa Perkembangan daerah sana Itu kita bisa tahu Baik Pak Terima kasih banyak Pak Agus Untuk motivasinya Dan semangatnya Dan semoga Apa yang kita harapkan ke depan Mimpi-mimpi kita Terutama jembatan Segera bisa Terealisasi Transportasi Darat Eh sorry Transportasi air Untuk Anak-anak Sekolah ini Bisa juga terwujud Segera Dan juga yang terakhir ini Apa tadi Proyek kita nih Yang bisnis kita Yang kita sedang mikirkan ini Bisa juga berjalan Amin Baik Sobat Survivor Demikian obrolan kami Dengan Pak Agus Terima kasih banyak Pak Ya sama Pak Kembali saya akan memperlihatkan Rumah Pak Agus yang baru Nah ini dia Sobat Survivor Rumah Transmigrasi SP9 Itu ada disini Lalu kemudian Pak Agus Berinisiatif untuk Membangun rumah yang baru Walaupun mungkin Proses yang tidak mudah tentunya Dan menggunakan Apa Material yang Yang bisa didapatkan Di Lahan ini Sobat Survivor Demikian video kita Tetap semangat Tetap survive Asian Survivor Selamat menikmati